Pada tanggal 26 Oktober 2021, Badan Pengusahaan Batam atau yang lebih dikenal BP Batam telah berusia 50 tahun. Selama beroperasi, BP Batam telah melakukan sejumlah perkembangan pembangunan yang sangat besar termasuk dalam menopang perekonomian nasional. Upacara peringatan 50 tahun BP Batam dilaksanakan di halaman kantor utama BP Batam dan dihadiri oleh sejumlah Forkopimda Batam. Acara ditandai dengan pelepasan balon sebagai simbol ulang tahun ke-50. Dalam rangka ulang tahun yang ke-50 tahun, BP Batam juga melaksanakan kerjasama dengan Badan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pengelolaan sejumlah dokumen penting negara yang ada di BP Batam. Penandatanganan kerjasama ini dihadiri langsung kepala BP Batam dan seluruh deputi BP Batam serta perwakilan dari Badan Arsip Nasional. Menurut kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dengan diadakannya kerjasama ini diharapkan nantinya akan bisa menyelesaikan permasalahan adanya dokumen ganda, terutama dari sisi perizinan lahan yang ada di kota Batam. Bahkan seluruh Arsip dan dokumen BP Batam serta dokumen negara yang lainnya akan bisa tersimpan dengan baik dan akan dijamin keamanannya oleh negara. Di usia yang ke-50 tahun ini, BP Batam telah melaksanakan banyak pembangunan di berbagai bidang, mulai dari pulau Batam yang hanya pulau kecil dan masih banyak hutan belantara, kini dikenal sebagai salah satu kota metropolitan dan menjadi kawasan emas bagi para investor untuk menanamkan investasinya di kota ini. Bagaimana hasil-hasil lama itu bisa kita selamatkan? Tapi hari ini mumpu kita kerjasama dengan hasil, jadi kita berharap hasil-hasil yang penting sekali ini harus betul-betul selesaikan dan selamatkan. Bukan yang lain tidak penting, penting. Tapi mungkin takang atau tingkatannya berbeda-beda. Jadi ke depan kita kerjasama dengan tidak lain, kita ingin menetipkan spesies-asif yang ada di BP Batam maupun di mana saja, betul-betul 10, 20, 30, 40 tahun depan nanti terjaga rapi di asif nasional.